Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Alfarub Pada hari ini saya akan menampilkan cara Pemakaian alat tembak ataupun stapler elektrik model U Dengan tipe 1022J merek Nankai 1000W Made in Japan Dari dulu saya belum pernah memakai stapler tembak ini Karena terlalu ribut harus menggunakan kompresor Setelah saya tahu ada yang model listrik Dan tidak harus menggunakan angin kompresor lagi Makanya langsung saya beli Dan sekarang akan saya praktekkan sama-sama di depan Shadaraloon Inilah isi di dalamnya Dalam plastik ini dikasih 2 kunci L dan 1 obeng kecil Inilah dia model dan bentuk staplernya Tampak merek Nankai Dan tempat mengisi paku tembaknya Juga sama seperti yang umumnya digunakan pada kompresor Ini bentuk belakang dan samping kirinya Ini bentuk penjepit belakangnya Dan ini adalah tempat keluar pakunya Beserta ujung depannya ada baut setelannya Yang tadi dikasih kunci L Ini cara buka tempat pengisi klip tembaknya Dan stepper klip tembak ini Memakai stok kontak Model begini Yang umumnya digunakan oleh orang luar Dan juga dikasih untuk stok kontak pemakaian kita Indonesia Inilah buku petunjuknya Electric step gun Dengan kekuatan 1700 watt Berat 1,5 kilo Voltnya 240 volt Dan minimal step speed kekuatannya 20 short per menit Untuk isi dalam buku petunjuknya Semuanya memakai bahasa inggris Dan bukunya hanya berjumlah 2 lembar Dan ini tampilan belakangnya Tampak ini adalah rangkaian mesin steppernya Ini adalah anak klipnya Disini saya membeli 1 kotak Karena memang saya ingin memasang plafon Dan rencana semua tripleknya akan saya tembak Dengan klip stepper ini Sedara Loon Anak klip stepper ini Ada 3 macam Dan saya juga memesannya 3 macam Sebagai contoh Saya tampilkan pada Sedara Loon Ini tampak Ukuran-ukuran anak klip steppernya Yang dijual Yang satunya Kecil Kecil Pertengahan Dan yang paling besar Pembelian ukuran anak paku tembak stepper ini Tergantung dengan pekerjaan yang kita lakukan Setebal mana Pemasangan triplek atau sejenisnya yang ingin kita tembak Pada pekerjaan kita Untuk lebih jelasnya Maka akan saya tampilkan melalui ukuran meter Yang paling panjang Yang tampak ini Satu senti setengah Ukuran ketebalannya Ataupun panjang anaknya Dan yang pertengahan itu Ukurannya Satu senti Dan yang paling kecil adalah Ukuran setengah senti Sedara Loon Sekarang akan saya praktekkan Mengisi anak klip tembaknya Mulai dari Yang kecil Yang pertengahan Ataupun yang besar Untuk saya praktekkan Pada triplek maupun kayu Ini yang saya tes adalah Yang model pertengahan dulu Sedara Loon Setelah anak klipnya kita pasang Kita hubungkan melalui Stok kontak Yang model berdiri ini Dan kita hubungkan ke Stok kontak Kemudian setelah arusnya masuk Kita hidupkan Pada saklar yang ada Pada stepper ini Posisi saklarnya Di bawah Kita tekan satu Untuk hidup Dan nol Untuk mematikan Sedara Loon Sekarang akan kita tes Anak pertengahan dulu Pada triplek Dengan ketebalan 8mm Sedara Loon Inilah tampak Paku klip yang sudah kita tembak Kemudian kita tembak lagi Inilah tampak Paku klipnya Sudah kita tembak Di atas triplek Dengan ketebalan 8mm Dan dari bawah triplek ini Dan dari bawah triplek ini Tampak Anaknya tembus Ke bawah Berarti Stepper ini Memiliki Kekuatan angin Yang cukup kuat juga Sedara Loon Oke sekarang akan kita tes Untuk anak yang paling kecilnya Tadi yang kita tes Anak yang Pertengahan ya Sekarang akan kita tes Anak yang paling kecil Apakah dia Lebih mudah masuk Kedalam triplek Dengan ketebalan 8mm Sedara Loon Oke sekarang kita tekan Yang lebih kuat ya Inilah hasilnya Untuk pemakaian Anak klip Ukuran pendek Ternyata apabila kita Tekan yang kuat Maka anak klipnya Akan masuk Lebih dalam Kedalam triplek Dan tidak akan terganjal Dari atasnya Oke sekarang Akan kita coba Anak klip Yang paling besar Yang ukurannya 1.5 cm Tadi ya Inilah anak klip Yang paling panjang Dengan ukuran 1.5 cm Sekarang Akan kita coba Tekan yang kuat Apakah anak klip Yang panjang ini Akan masuk Kedalam triplek Dan permukaannya Tidak terganjal Dari atas Sehingga pada saat Kita pasang Telepon Anak klip Tidak terganggu Dengan dumpul Inilah hasilnya Ternyata Jika kita menekan Yang kuat Paku tembaknya Maka Dia akan masuk Lebih dalam Dari permukaan triplek Dan ini Tampak anaknya Keluar Dari triplek Dengan ketebalan 8 mm Sedara Loon Oke sekarang Kita tes Pada Kayu Yang agak Keras Ini kayu 57 Sejenis Kayu Meranti Yang akan Saya coba Tembak Apakah dia Masuk Disini Kita pakai Anak klip Yang paling panjang Apakah Dia sanggup Masuk ke dalam Permukaan Kayu Semuanya Semuanya Inilah hasilnya Sedara Loon Ternyata Anak klip Dengan panjang Satu Sentis Tengah Ini Juga masuk Dalam Permukaan Kayu Yang Geras Dan ini Memudahkan Kita Untuk Melakukan Pemasangan Pelapon Atau Pekerjaan Pada Perabotan Lainnya Sekarang Akan Saya tes Sambung Untuk Sambungan Kayu 57 Sedara Loon Inilah Hasilnya Kayunya Sudah Melekat Dan Anak klip Juga Masuk Jauh Lebih Dalam Ini Sangat Memudahkan Kita Untuk Pekerjaan Perabotan Seperti Lemari Kursi Dan Meja Atau Yang Sejenis Inilah Hasilnya Setelah Kita Menembak Kiri Dan Kanan Kayunya Melengket Kembali Seperti Semula Dan Dia Sangat Kokoh Sedara Loon Inilah Stepter Paku Tembak Model Anak Klip Merek Nankai Dan Ini Memudahkan Kita Untuk Pemakaian Pelapon Walaupun Dalam Kejauhan Karena Kita Tidak Harus Membawa Kompresor Seperti Penggunaan Stapler Pada Umumnya Yang Tenaga Tembak Dari Angin Kompresor Terima Kasih Bagi Sedara Loon Yang Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Lebih Dan Kurang Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Pada Edisi Selanjutnya Sedara Loon Pada Pada Pada